Tidak seperti jilang merayan Imlek di tahun-tahun sebelumnya, penjualan buah khas Imlek di pasar Gede Solo mengalami penurunan hingga 40%. Hal ini tentunya disebabkan karena masa pandemi serta pasokan buah yang terbatas. Ada beberapa stok buah yang terbatas, yakni anggur, kelengkeng, dan buah pir. Tidak adanya stok ketiga buah tersebut juga dibarangi dengan turunnya permintaan masyarakat menjelang Imlek. Untuk tahun ini, perayaan Imlek digelar sangat sederhana. Tidak ada megah seperti biasanya, tidak adanya pemasangan lampion maupun upacara grebek sudiro. Kondisi ini memberikan imbas ke pedagang perna-perni khas Imlek, termasuk penjualan buah. Api ini kelengkeng enggak ada, anggur enggak ada. Itu masalahnya kenapa, Pak? Ya kuotanya itu. Kalau kuota itu, harinya kuota itu dikeluaran kemarin. Jadi sebelum jenjau, cua itu sudah ready. Ini sampai ambil jenjau, cua itu. Sampai berapa persen, Pak, penurunannya, Pak? Tidak ada 40 persen. Heru Kristianto, Jogja TV